Terletak di bagian belakang Itu istilahnya dalam orang-orang di warisan Kundalini namanya Nah disitu letak kekuatan itu Itu udah naik ke atas kepala itu Artinya udah hampir Wah hampir Disitulah Allah menurunkan pertolongan Dan terlihat pertolongan Allah itu di dalam Di dalam jiwanya Di dalam penglihatannya Dia udah mau bergerak Tapi Allah Jikir-jikirnya itu ternyata mampu membuat dia Menggetarkan jiwanya Tergambar akan Rahmat Allah itu Langsung dia sadarkan diri Kalau ada yang gak pernah jikir Jangan kan digoda Gak digoda aja nyosor Karena Nabi Yusuf selalu berzikir kepada Allah Selalu ingat kepada Allah Di saat itulah terbukti Di saat dia akan digoda oleh nafsun Yang sudah ikut bergerak juga Kundalini udah aktif ikut bergerak Kalau kondilini sudah aktif Jarang orang yang kuat menahan Lawan pun jarang yang kuat menahan Ini rahasia nih Ini orang yang tahu nih Orang yang belajar tentang teknik zikir Dan teknik medita Meditasi tingkat bawah Kalau dia sudah aktif Gak ada Makanya banyak orang kenapa Kok gak bisa menahan diri Lupa Karena kondalininya udah aktif Karena cakra yang ada di bawah itu Karena sahwatnya itu Yang ada di cetak di bawah itu Sudah bergerak aktif Nah bagaimana mempasifkan itu Itu ada tekniknya juga Ada jikirnya juga Ada Riadohnya juga Seperti itu Sekurang-kurangnya riadoh Yang ada di dalam sholat Kenapa Sholat itu diajarkan duduk Kakinya begini Itu ada hubungannya ke situ Untuk menekan Agar si Napsun yang paling bawah itu Gak aktif Bayangkan cuman Itu kalau kita teliti Sampai ke situ Dan melihatnya sepraktek Kalau gak praktek Kita lagi sholat itu Kita rasain Kita resapi Jangan bacanya Doang kita baca Yang paseh Tapi kemana reaksinya Kita mengucapkan Atahiyatul Pelan-pelan bacanya Masya Allah Kalau sholat yang bener itu Satu Satu rakati bisa 15 menit Kalau yang bener nih Maaf Kalau kita coba praktekkan aja Baca yang bener Allah Ah udah bergetar Ya kan Tapi kalau seder kayak Cepuk Allah Makbar Tapi kalau sendiri Makmum Makmum gak bawa Boleh Kan Nabi gak pernah Nabi itu memprotekkan Sesuatu pendalaman Tentang ibadah itu Sendir Di rumah sendiri Makanya Aisyah Nungguin lama Aisyah kan masih muda Kan Nabi Baru awal nih Jam 8 nih Habis sisa kan 5.9 Dua sholat tuh Sudah Nungguin Berketiduran kan Bangun lagi Tengah malam Eh masih Masih sholat juga Karena cuma Terhalang oleh 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 hijab Ordeng doang Nih dikit Masih sholat juga Ah tidur lagi ya Pas akhir malam Masih sholat juga Bayangkan Begitulah Nabi Kenapa Tentu dihayati Bersapi Semuanya Seperti itu Nah sahabat-sahabat yang Merahmatilah Allah Subhanallah Itu yang pertama Yang harus bisa kita kuasai Nafsu yang di tingkat Bah Bahwa Yang hubungannya Dengan Puser ke bahwa Dengan sah Maka di Al-Quran Dikatakan Hubuh shahwat Minan Sahwatnya yang pertama-tama Sasarannya perempu Terbalik juga perempuan Sasarannya pertama-tama lah Tapi segala sesuatu Pasti yang memulai Laki lah Makanya Laki-laki itu Ditempatkan Sebagai Laki yang menentukan Tegaknya wanita Sebenar apapun Laki-laki Tetap Dia akan salah Dalam urusan keluar Warga Tuh Seperti itu Kenapa Karena dia pemimpin Pemimpin yang berkamu jawab Apalagi salahnya laki Lebih parah lagi Laki udah bener aja Perempuan belum tentu Bisa digiring Ke arah yang men Kenapa Karena kata nabi Dia terbuat Dari tulang rusuk Yang ben Artinya Terbuat dari sesuatu Unsur Dari kaum laki-laki juga Yang kondisinya Perlu dengan Sikap lemah lembut Seperti itu Jadi sahabat-sahabat Yang dirahmat Allah SWT Ini Yang perlu Kita Perhatikan baik-baik Disinilah yang paling banyak Menimbulkan cerita dunia Cerita fitnah yang rame Sekarang lagi rame nih Cerita khusus Anggota polisi Ujung-ujung Gak ada urusannya Kesih Artis Ujung-ujung Gak sama kan Kesih itu juga Seperti itu Termasuk Nabi Nafsu-nafsu yang lain Itu akan Akan terpicu Dari si Dari si Sahabat yang dirahmatilah Allah SWT Maka Nabi Mengajarkan Kita untuk seluruh banyak Menahan diri Berpuah Berpuasa Ya Ya Mas Rasabat Manis Dato Amin Kumbul Bah Fali Tazawad Failam Ya Seti Kalau Engkau Tidak Mampu Pak Pak Ale Engkau Wajib Bagi Berpuasa Berpuasa secara joklah tapi yang kita harus pahami mak arti secara majasi arti secara makna maksud dan tujuh ada arti secara lapas ada arti secara makna maknawi ya maknawi ini yang sulit itu Oh apa sih ya saya ngerti bahasa Arab ya udah bisa seperti itu dan sekarang enggak perlu ngerti bahasa Arab karena udah banyak penerjemah penerjemahnya tapi yang makjah sini yang akan kita ambil yang berhubungan dengan situasi dan polisi kehidupan ke kita intropeksi kita dimana nih nafsunya nih gimana nih polumen nafsu di tingkat bawah kita ditekat yang paling bawah bahananya ini paling bawah nah kalau orang sudah dikuasai oleh yang ada di situ wah bahaya itu apa aja itu men suruh itu itu yang pertama yang kedua di atas pusar yaitu perut nafsu perut kalau nafsu yang pertama berhubungan dengan kesehatan fisik nah ada pun nafsu yang kedua berhubungan dengan rezeki kita sumbernya rezeki di perut primer yang kedua dikupas dan dibahas yang harus dikendalikan makanya seseorang yang berpuasa impinya harinya ke perut aktivitasnya nggak boleh makan nggak boleh min tapi juga nggak boleh berhubungan seksual kalau makan minum di bulan puasa nggak kena sanksi Hai tapi ketika berhubungan seksual buah saksinya beda lagi itu beratnya tuh yang paling bawah itu hukum-hukumannya lebih keras keras ini kita pahal dari situ letaknya ada hari-hari kita letaknya yang namanya sumber berhubungan dengan kehidupan kita rezeki kalau mau hubungan dengan rezeki seperti itu banyak orang kalau rezekinya sulit banyak berpuasa puasa makan makanan tidak meh minum seperti itu jadi kalau kita kupas dalam dipanjang yang akan mereka ilmu kebatin makanya ilmu kebatinan tuh banyak kan lelakonnya mainnya di di perut jikirnya di perut Oh apa hubungannya kesitu karena mengaktifkan itu itu nih sebuah kajian nih Hai lebih dalamnya renungin sendiri ya kalau yang belum paham denger aja dulu deh karena malam aja kalau saya ikut dengerin sama-sama ngerti sendiri nyambung kalau saya kupas tidak dalam nih soalnya waktunya cukup hanya banyak puasanya disik itu seperti itu kalau yang tadi tuh kalau badan sakit-sakitan disitu tuh yang pertama tuh karena situ letak kanuragan tuh cakra kanuragan fisik kuat apa itu di yang paling bawah tadi itu jadi di bawah perut berhubungan dengan fisik nanti tuh Oh kalau yang kedua berhubungan dengan rejik Oh bayangkan coba banyak puasnya disitu di perut naik lagi ke atas yang di atas perut yang ketiga ketiga nih lebih berat lagi nih menyangkut hati dan perasaan ini sentralnya disinilah mulai nanti masuk kepada nafsu lawama nafsu dimana yang mengarah kepada kebaik kebaikan seperti itu disini lain lagi nanti nih puasanya nih beda lagi puasanya itu enggak nahan perut lagi puasanya nahan ngoceh oh karena perasaan yang perasaan pasti orang pakai ini mengungkapin curhat Oh itu puasanya daripada ibu bunda Isa alaih salam daripada bunda Mari Mari Maria asalnya daripada Mari aslinya Maria emang logat Arab susah jadi Maryam Iya tapi sama Allah dibolehkan dan Bunda Maria juga boleh jangan salah aslinya Maria Iya aslinya Maria sama orang Arab dirubah jadi Maret Maria ya kita harus tahu terus jujur sportif jauh-jauh yang bener-bener nggak bisa lah bener-bener Maria lho saya dari sana kok aneh itu makan orang Arab lidahnya kan agak sedikit kaku nggak sama sama aja Jawa Sunda kan ya ada kaku-kaku beda ya kan ya udah nggak apa-apa boleh gitu diresmikan sama Allah ya udah itu nggak rasa Maria menyerah menyebutnya namanya terserang Allah 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 yang ngasih gue diwari doa ya Allah aku bahagia aja diganti namanya dirubah juga ya kan itu Muhammad jadi mamat hehehe subhanallah aja deh sahabat yang diramat oleh Allah subhanallah nih rasa aneh itu kuncinya dirakatnya dirakat diam Oh sama dengan dirakatnya kita bisa kari-kari-kari ya seperti itu nggak bisa ngomong selama tiga hari puasa-puasa juga